baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman di video kali ini ya saya akan membahas bagaimana cara mengerjakan ya soal rancangan percobaan ya nah ini soalnya suatu penelitian pengaruh konsentrasi 2,4D terhadap pertumbuhan kalus pada beberapa kultipar pisang secara in vitro penelitian dilaksanakan dalam percobaan faktorial rancangan acak lengkap faktor konsentrasi K terdiri 3 tarap konsentrasi yaitu 1%, 2%, dan 3% sedangkan kultipar V terdiri dari 3 tarap yaitu pisang ambon, kandevis, kavendis, dan pisang raja penelitian dilakukan pengulangan sejumlah 3 kali hasil analisis ragam disajikan di bawah ini nah diminta untuk melengkapi angka-angka yang gak ada ini bagaimana caranya oke kita salin ulang disini ada SK di B, J, K, 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 T, F hitung kemudian F 5% nah disini ada perlakuan kemudian ada K ada V ada interaksinya ada galak ada total total totalnya diketahui 26 ya J, K-nya yang diketahui hanya J, K, K-nya 2,46, 296 ya oke KT-nya hanya diketahui KT perlakuan 1,19, 675 F- hitungnya hanya diketahui F- hitung K 4290 kemudian F hitung V 11,741 tabelnya diketahui semua ya 355 355 293 nah sekarang yang bisa kita isi itu adalah kita mengisi DB nya disini kan ada faktor diketahui tadi kan ulangan ada 3 ya kan ulangan ada 3 faktor K itu ada 3 taraf kemudian faktor V juga ada 3 taraf berarti disini untuk DB perlakuannya itu adalah 3 dikali 3 ya kan K dikali V dikurang 1 maka ada 8 ya untuk DB perlakuannya ada 8 ya kemudian untuk K nya itu ada 3 dikurang 1 B nya 3 dikurang 1 untuk K dikali V nya 3 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1 oke nah untuk galatnya itu karena ini rancangannya RAL ya berarti 3 dikali 3 dikali ulangan dikurang 1 dapat 18 kalau kita totalkan harusnya 26 18 tambah 4 22 tambah 224 tambah 226 jadi bener ini ya oke bener sekarang yang bisa kita hitung disini lagi adalah kita bisa menghitung JK untuk perlakuan ya JK perlakuan nah JK perlakuan kita tahu bahwasannya rumus JK itu adalah ya kan JK itu rumusnya adalah eh sorry sorry rumus KT ya yang kita ketahui adalah JK dibagi DB JK dibagi DB gitu kan nah kita sekarang balik yang ingin kita ketahui adalah JK gitu kan JK berarti JK itu sama dengan KT dikali DB KT dikali dengan DB berarti JK nya kita kalikan KT dikali dengan DB nah dapet nah berikutnya yang bisa kita hitung disini adalah KT untuk faktor K KT itu kan JK dibagi DB berarti JK nya kita tinggal bagi dengan DB nya oke kita dapet gitu kan kemudian kita bisa mencari lagi untuk nilai ini kan F hitung ya F hitung itu nah ini F hitung itu kan rumusnya adalah KT dibagi KT galak gitu kan nah berarti F hitung V ya gitu kan F hitung V F hitung V itu kan berarti KT V KT V dibagi KT galak KT galak nah berarti kita bisa kita bisa menghitung KT galak gitu ya berarti KT galak itu rumusnya adalah KT galak itu rumusnya adalah KT V ya KT V dibagi dengan F hitungnya nah berarti KT galak ini kita dapet KT V gitu kan sorry KT galak itu bukan F hitung KT KT galak F hitung V KT V dibagi KT galak berarti KT galak itu adalah KT galak KT V oh berarti oh berarti KT V berarti KT galak itu adalah KT V dibagi dengan F hitung kalau gak bisa gak bisa ya oke oke ntar ini salah disini kan nah ini ini kan ada F hitung ya F hitung K disini nah kan gini F hitung adalah KT dibagi KT galak gitu kan nah F hitung K F hitung K sama sama dengan KT K dibagi KT galak nah berarti KT galaknya KT galak itu sama dengan KT K nah dibagi dengan F hitung K nah ya KT K dibagi F hitung K berarti KT galak itu adalah KT K dibagi dengan F hitung nah dapet KT galaknya sekian kalau kita balik sama aja ya nah kita cari F hitung K itu KT K dibagi KT galak nah ya oke kita udah dapet berikutnya kalau udah dapet ini kita bisa menghitung KT V gitu kan nah F hitung itu kan adalah nah gitu F hitung P ya F hitung faktor P itu sama dengan KTV gitu kan dibagi K3 berarti KTV itu sama dengan gitu kan KTV itu sama dengan F hitung dikali K3 alat F hitung dikali K3 alat berarti ini adalah F hitungnya dikali dengan K3 alat nah kalau kita bagikan hasilnya sama kalau kita kembalikan nah ini bener ya oke kita udah dapet berikutnya kita dapat mencari disini JKV ya JKV itu JKV rumusnya kalau rumus eh sorry rumus KT gitu kan rumus KTV itu adalah JK dibagi DB JKV dibagi DB V nah berarti kalau kita ingin mencari JKV JKV itu berarti sama dengan KTV dikali DB V nah berarti ini KTV dikali DB V nah kalau kita kembalikan sama aja untuk mencari KT itu adalah JK dibagi dengan DB nah ya sama ya oke kita udah dapet berikutnya kita mencari 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 JK KKV itu adalah JK perlakuan dikurang JKK dikurang JKV nah ya untuk KT interaksi KV adalah JK dibagi dengan DB nya oke dapet kemudian untuk untuk JK galat itu adalah rumusnya JK sorry sorry untuk J ini JK totalnya diketahui ya 14 7 14 7 4 7 4 ya nah untuk JK galat itu kan rumusnya adalah JK T dikurang dengan JKK JK V JKK V nah ini dapet JK galat yang belum apa tadi F hitung sudah oh yang belum F hitung untuk yang K V berarti K T V dibagi K T galat nah oke sudah semua sudah beres nah teman-teman ya ini cara menjawab soal yang seperti ini jadi kalau ada soal seperti ini dikembalikan saja ke rumus-rumus dasarnya seperti ini jadi tinggal kali silang kali silang saja teman-teman oke demikian untuk video kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih ini selamat menikmati